Semoga Pak Syahrul Yassin Limpo kuat sabar menghadapi cobaan yang berat. Saya juga berharap semua bekerja dalam koridor hukum yang tegas. Baca Wapres Muhaymin Iskandar alias Caimin memberikan komentarnya terkait penetapan tersengke Syahrul Yassin Limpo. Diketahui SYL merupakan kader dari Nasdem yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dengan tegas, Caimin menyerahkan proses hukum ke pihak berwajib dan berharap bisa objektif. Ia memberikan pesan ke SYL agar kuat dan sabar menghadapi cobaan yang berat. Sementara itu Caimin tetap optimis bahwa koalisi pengusungnya tetap solid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya sejauh ini persepsi antar partai memiliki batas-batas. Mana yang bersifat pribadi, mana yang bersifat kelembagaan, mana yang bersifat umum. Nah karena kami bisa memilah-milah itu alhamdulillah sih so far tidak mempengaruhi apapun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.